Kita, saya setuju, ada beberapa kita harus bisa membeda-bedakan startup ya. Yang B2C, business to consumer, dengan sendirinya akan harus lebih bakar uang ya. Karena mencapai sasaran, apa namanya, pangsa yang lebih mungkin price sensitive ya. Sedangkan yang bermain B2B, business to business, tidak terlalu price sensitive. Belum lagi ya, ada lagi yang B2B to C, business to business to consumer, ada lagi B2C, direct to consumer gitu. Jadi nggak pakai platform, langsung jualan aja online dan sebagainya. Itu semua beda-beda. Nature of business-nya beda, unit economics-nya beda, dan sebagainya. Memang kenyataannya yang B2C lebih rentang terhadap kenaikan suku bunga, source of funding, dan sebagainya. Karena ya itu harus bakar uang untuk mendapatkan traction. Apakah investor tetap minati? Iya. Tapi kita akan invest ke yang kita pikir akan menjadi the winner. Winner takes all atau the top three winners lah. Mungkin nggak satu winner tapi the top three. Karena B2C by nature memang kompetitifnya sangat kompetitif. Jadi mungkin nggak semuanya bertahan. Ya saya jujurannya aja gitu ya. Nggak semua startup B2C akan bertahan di sektor masing-masing. Ke Indonesia kan udah mengalami 10-12 tahun ini, kita fokusnya adalah kuantiti. Banyak-banyaknya startup. Sekarang kita udah memasuki fase pendewasaan maturity of our industry di mana terjadi tidak lagi kuantiti tapi kualiti. Yang penting bertahan dan mungkin lebih sedikit pemainnya tapi bagus. Makanya kita lihat akhir-akhir ini banyak terjadi M&A. Ya memang ada yang tutup tapi ada juga yang merger, konsolidasi. Jadi the future Indonesia adalah less of quantity of startup tapi kualitinya bagus. Jadi seperti seleksi alam gitu ya Pak. Ya mungkin menyambung pernyataan Bapak mengenai find the winner. Sebenarnya bagaimana caranya mendeteksi this is the startup that's going to win gitu ya. Apakah dilihat dari performanya bagaimana atau performa keuangannya dan lain-lain atau bagaimana? Karena para nyatanya tadi juga Pak Edy juga sampaikan banyak sekali startup yang somehow sampai saat ini belum juga profit. Ya tentunya kita lihatnya beda ya. Kalau early stage yang series A, dengan yang growth stage sama yang late stage yang beda. Tapi ada beberapa secara gambaran umum ya. Pangsa pasar, you know. If you are not yet top three or top five dalam tiga atau empat tahun operasi berarti maybe you're not aggressive or you're not good enough gitu ya. Terus apa namanya, how you manage your cash flow. Unit economics itu penting. Contohnya kayak customer acquisition cost, lifetime value, dan stickiness, churn, conversion of prospects menjadikan itu unit economics itu penting. Yang ketiga kemampuan untuk fundraising, manage cash flow, dan terakhir ya last but not least adalah founders. Kita ujung-ujungnya kan, kita sebagai visi kan invest ke orang, bukan invest ke kursalnya saja. We are investing in the people gitu. Kita melihat founders yang memang yang mumpuni, yang bisa bertahan yang agile. Baik, jadi selain unit economics dan beberapa variable-variable tersebut, kita melihat kembali the people behind startup itu sendiri ya. Kita akan, saya lanjutkan beralih ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, secara overall dengan kembali terjadinya PHK massal di startup-startup ini, apakah ini menjadi tanda akhir dari gelembung dan fenomena maraknya startup di Indonesia? Ya, kalau saya rasa kalau akhir itu mungkin terlalu cepat ya bilang ya. Mungkin bisa kita lihat, mungkin karena resesi ini ya, atau siklus bisnis yang tidak baik gitu ya, belum baik, kita mungkin melesu ya. Cuman kalau misalnya nanti prospek ekonominya juga membaik, kemudian ada momentum ya, agar ada momentum pertumbuhan apa ada suatu momentum, pangsa pasarnya juga baik ya, nanti pasti akan bertumbuh ya startup-startup yang baru gitu ya. Nah, yang perlu kita tekankan juga sebenarnya startup ini juga sebagai bagian ya, dari pembukaan lapangan pekerjaan ya bagi perekonomian. Jadi ketika nanti sudah pulih kembali, ekonomi sudah baik, nanti pasti akan bisa muncul lagi kembali tumbuhnya startups yang bisa absorb gitu ya, employment seperti itu. Jadi memang kita sebalik wait and see economic cycle akan membaik kembali. Beri lagi ke Pak Edy. Pak, ini kan sebenarnya dengan adanya kondisi ekonomi global yang berat ini, apalagi pandemi dan lain-lain, memberikan pelajaran tersendiri terhadap bagaimana the people being startup running their startups gitu ya. Tentunya akan ada efisiensi dengan adanya PHK tersebut. Dan apakah menurut Bapak, tren bakar uang ini akan benar-benar berakhir, jadi pelaku startup akan lebih mindful dalam menggunakan funding-nya, dan apakah efisiensi dan bottom line yang hijau akan jadi arahan startup ke depannya, jadi more mindful? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, Sabrina ya. Saya selalu bilang gini, startup terlepas dari sektornya yang mana ya, tapi kalau if you are early stage, masih satu dalam satu sampai tiga atau empat tahun, ya harus bakar uang, ya harus promo, harus marketing, ya dalam beberapa kasus ya harus agresif melakukan bakar uang tersebut. Kalau-kalau nggak dikenal, gitu. That's the reality. Ya kita ini nggak hanya tech startups, gitu. Kita kalau buka kedai kopi di pinggir jalan juga, di awal kan kita harus melakukan promo agar dikenal, kalau orang mau mampir. Kalau-kalau nggak kan siapa? Siapa kamu, gitu kan. Jadi, bakar uang, untuk early stage, saya masih oke. Tapi if you are like 4, 5, 6 years, sudah di growth stage, masih secara agresif melakukan bakar uang, promo, discount, cashback, apa-apa, dan saya mungkin bisa bertanya. Maybe your product is not very sticky, gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau udah late stage, udah tahun ke-6, 7, 8, menurut saya either udah profitable atau the path to profitability-nya udah jelas. Jadi menurut saya ini evolusi. Di awal nggak apa-apa, bakar uang. Di pertengahan harus dikurangi, udah kelihatan path to profitability. Di akhir, udah 7, 8 tahun atau lebih, itu udah harus profitable. bagaimanapun juga, startup ya perusahaan juga, kan.